Halo, selamat sore. Apa kabar semuanya keluarga online? Semoga sehat-sehat. Ketemu lagi bersama Mama Louis di dapur. Karena sekarang saya mau mempersiapkan makan malam untuk keluarga. Dan kali ini menu-nya menu rumahan Indonesia banget ini. Jadi saya mau masak sayur bayam merah. Sayur bayam ini tidak sembarang didapatkan di supermarket Belanda. Jadi saya belinya di toko oriental. Dari tempat Aci tinggal ini mesti naik mobil sekitar 25 menitan untuk bisa ke toko Asia ini. Dan ini satu plastik ini. Di sini bisa lihat harganya ya. Harganya 1 euro 60. Untuk berat 230 gram. Jadi per kilonya bayam merah ini hampir 7 euro kurang-kurangnya. Jadi sekarang 1 euro itu 16 ribu lebih. Jadi ini satu plastik begini. Mungkin ada berapa batang ini. 3, 6, ada sekitar 15 batang bayarnya. Dan ini menu akan menjadi menu pertama yang saya masak. Memang saya jarang sekali masak menu ini. Bukan jarang, tidak pernah. Jadi ini yang pertama kalinya saya akan masak. Makanan sederhana begini. Jadi salah satu menu yang dirindukan sekali. Aduh ini. Oh begini. Saya lupa. Kan kalau kita potong bayam itu. Kita harus kasih keluar ininya ya. Apa namanya. Ini apa sih namanya. Ini kayak kulit tipis begitu ya. Ampun. Sangking lamanya saya tidak makan. Saya baru ingat. Harus dikeluarin ya. Katanya biar tidak apa sih. Memulis kurang tahu. Kenapa ya keluarga online harus dikeluarkan ininya. Apa supaya tidak keras ya. Batangnya ya. Ini nasi juga. Sementara dimasak. Kok agak keras ini ya. Ini ya. Apa ya bedanya. Dengan bayam di Indonesia. Kayaknya kalau bayam di Indonesia lebih. Lebih. Sof ya. Gak sekeras ini deh kayaknya. Ini kok keras banget gitu loh. Kayak. Kayak. Kayak kayu gitu. Tuh. Dia kayak tebal gitu loh. Tapi yang pasti vitaminnya banyak ya bayam ini. Semoga anakku mau ini makan. Ini pertama kalinya mau kasih coba Louis. Semoga suka ini. Karena sudah mau jam 6. Jadi saya mau panggil bala bantuan. Suami silahkan naik ke panggung. Bantu istri dulu. Ini papa Louis mau bantu. Begini. Iya. Begitu. But you have to also do like this. Adah. Keras ya. Begini ya sayang. Mana just eat the leaves. Oke ya. Papa Louis ini katanya dia petikin daunnya aja. Mama Louis yang petikin batangnya. Karena dia gak bisa kasih keluar. Apa namanya ini. Kulitnya ini loh. Biar gak ribet. Orang bule ini memang. Dia gak pernah petik sayur seumur hidupnya. Saya hanya ingin makan yang terbaik. Oke. Gak mau susah tapi mau makan enak. Gimana sih suami ini. Nanti giliran. Wih sebesar ya ini daunnya ya. Bisa. Ya sudah lah. Ya gak usah banyak. Sudah lah. Oke. Ini saya. Ini sayang apa? Cuci. Ini cuci tolong. Cuci? Cuci sayang. Cuci sayur. Cuci sayang. Bye. Cuci yang bersih ya. Nama sayur apa ini? Sayur bayang sayang. Saya bayang. Bayang bukan bayang. Bayang. Bukan bayang-bayang sayang. Bayang ayam. Iya kita mau makan ayam juga. Jadi ayamnya mau dibumbuin dulu ini. Dibumbuin dengan bawang putih, merica. Dibumbuin dengan bawang putih, merica juga. Jadi ayamnya yang mau tak kerjain dulu. Karena kan kalau sayur cepat ya jadinya ya. Mau menggoreng telur juga lah nanti. Udah. Biar makin mantap. Biar makin atur makannya. Bener-bener berasa kayak lagi diwartek gitu. Gak salah lagi kayak pulang kampung. Walaupun jauh di rantai. Iya. Kasih maizena juga gitu. Biar ayamnya lembut. Nanti alasin aluminium foli. Biar nggak susah bersihinnya nanti. Kita lalu masukin ayamnya. Masukin ayamnya. Oke. Bikin sambal terasi beli ya. Ini tomat, bawang, sama cabai. Sudah di blender. Kita nanti sekalian terasinya. Masih ada sih. Oh, 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 meledak-ledak. Oh, oh, meledak-ledak. Oh, oh, meledak-ledak. Masihkan garam. Oke, sambalnya datang. Mau sepuk telur dulu. Minyaknya harus panas. Makanya sambalnya udah masak. Tadi aja tambahin gula ke sambalnya. Biar agak manis gitu. Ini kesukaan mama Louis ya. Ini minyaknya harus panas ini. Supaya bisa lembut telurnya seperti ini. Ini karena Acik suka masak telur begini. Papanya Louis juga jadi suka. Ini telurnya yang banyak minyak. Nah, sekarang Acik mau masak sayur bayam. Tumis sedikit bawangnya. Biar wangi. Sedikit aja minyaknya. Dan di sini saya mau kasih jagung juga. Ini ada jagung. Ini jagung yang sudah dipipil gitu ya. Jagung pipil ya. Jadi Acik belinya dari freezer. Nih. Jadi nggak perlu capek-capek iris gitu. Ini bawang merah sama bawang putih aja. Terus mau tambah tomat biar seger. Oke, ini minyaknya udah panas. Kita tulis dulu bawang merah sama bawang putihnya. Hmm, udah wangi. Ini Acik mau masukkan. Satu, begini. Tambahkan air. Tuh. Masukkan merica. Oke. Lalu sedikit kaldu ayam. Masukkan tomatnya kelebih dahulu. Sebelum kita masukkan bayamnya. Hmm, baru kita masukkan bayamnya. Tuh. Sudah. 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 Ini pancinya kayaknya nggak cukup ini. Tapi kalau bayam itu kan dia cepet. Apa namanya? Nusutnya gitu. Bayam. Ini. Ini udah mateng ini. Ini udah mateng sayur bayamnya. Ternyata Louis suka nih, Om Tante. Masakan Mama. Tepuk. Ini pertama kali saya memasak seperti ini ya. Oke. Red Spinasi. Ini tipe berbeda. Spinasi. Spinach. Nah, sambal berasi juga. Aduh. Aduh. Sedap ini. Apa Louis? Aduh, piringnya sampai nggak menguat itu. Sekarang Mama Louis yang mau. Banyak sayurnya. Aduh. Ini piringnya kekecilan ini. Piringnya kekecilan. Wah, Louis lahap banget makannya. Wah. Ternyata suka bayam anak mama. Sendang deh. Hmm. Gak mau sambal terasi. Papa Louis pake sambal ABC. Ya. Hmm. 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 Senang. Enak nih. Enak. Enak. Tiap dulu, itu panas. Hmm. Luwis juga, Rob. Mau habis itu. hebat puas mama lihatnya yang masak puas ini tuh suami lahap makannya guys lahap suamiku pedes cantar sambalnya Anu, berarti abis Luis pakai sambal terasi sama telur dadah mantul ini masakan mama wis hari ini ini bayang ini harus dihabiskan ya benar benar-benar dikipi dikipi no enak enak ya enak 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 sih ya suka Spinach merah hehehe acit ini kekenyangan banget sampai susah berdiri tarik nafas dulu karena tadi kan bayamnya eh untuk berdua aja itu lumayan banyak dan karena sambalnya ini yang acit buat sambal terasi juga enak banget ini jadi Mama Luis enggak tahu berapa kali tadi nambah nasinya makanya sekarang aduh susah mau berdiri hmm sampai ngomong aja mas-masan ini oke jadi sekian dulu video acit acit mundur diri dulu terima kasih keluarga men yang sudah menonton sudah share juga dan salam kenal yang sudah mampir sampai ketemu lagi di video selanjutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati